Hai Assalamualaikum Bunda Giana datang lagi kali ini bunda akan membagikan cara membuat sepre dengan rumbai satu susun sebelumnya jangan lupa like subscribe dan komen ya yuk kita praktek ini saya membuat sepre rumbai satu susun yang susun satu ya dengan ukuran 160 kali 200 tinggi 30 jadi tetap akan memakai sambungan rumbai itu kan sepertinya begini ya yang dikasih rumbai itu ini andaikan ini terbatas bagian kepala dan kasih rumbai itu bagian sebelah kanan tengah kemudian kiri jadi sambungannya nanti dijahit untuk bagian bawah karena dia nanti akan tertutup dengan rumbai rumbai 30 jadi nanti sambungan tidak akan terlihat untuk sambungannya nanti saya akan membuat dua 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 kain saya pakai satunya polos untuk yang bagian atas dan yang kedua motif sesuai dengan spraynya untuk yang yang pertama polos ukurannya 45 cm yang akan disetrikan nanti atau dipentul masuk ya 3 cm untuk rempel manual rempel kemudian yang kedua ini yang motif sesuai dengan spray saya potong 15 cm jadi nanti satu dengan dua kita jahit digabungkan kemudian untuk panjangnya karena ini 200 ya ini 200 kemudian ini 160 ini juga 200 jadi 560 karena kita akan merempel manual jadi kita akan kali 2 11 120 ya cm bulatkan saja 1,2 meter jadi akan potong kain yang polos 45 cm kali 1,2 meter dan untuk yang motif dua kali eh yang motif 15 cm kali 1,2 meter panjang sambung kemudian ini kain yang sudah saya potong ini untuk spray dengan ukuran 160 kali 200 tinggi 30 ini sambungannya kemudian ini rumbainya jadi saya buat rumbainya polos nanti akan saya sambung dengan ini rumbainya sesuai spray yang bawah ini lebarnya 45 cm yang ini 15 cm ini 45 ini 15 jadi 60 kemudian nanti kita sambung ini dengan ini kemudian ini nanti akan saya setrika 3 cm masuk ke sini untuk rempel manual bisa disetrika atau bisa dipentul ya terserah 3 cm ya ini untuk kulingnya di awal saya akan menyambung semua untuk rumbainya ini sambung baru disambung kemudian disatukan selamat menikmati 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 setelah tersambung kain polosnya dengan motif kemudian kelim kecil 1 cm lipat sedikit baru lipat kembali lipat kembali lipat kembali lipat kembali lipat kembali jahit tindas ini yang bisa jahitannya dinaikkan ke atas kemudian jahit nah hari ini saya lagi malah setrika ini tidak jadi setrika saya cuma mengukur tiga senti ini tiga senti baru saya pentul kemudian sampai ke sana tiga senti tiga senti dipentul-pentul cara lain selain menyetrika yuk kita jahit saya akan menjahit spraynya dulu saya akan sambung-sambungan dengan kain inti sambungannya kemudian seperti biasa setelah disambung akan dikelim sampingnya semua keliling kemudian dibuat tinggian selamat menikmati 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 kemudian akan memasang pita pita ini kita jahitnya di bawah dan di atas Untuk pertama kita akan jahit dulu di bawah Tutupi jahitan yang rempel manualnya Jahit dulu bagian bawah Kemudian bagian atasnya kita akan jahit bersama spray Menyatukan rumbai dengan spray jahit di pitanya bagian atas Yuk Simpan dulu untuk rombainya Kita lanjut spray Untuk menjahit spraynya dulu saya akan sambung Sambungan dengan kain inti Sambungannya Kemudian seperti biasa setelah disambung Akan di kelim Sampingnya semua keliling Kemudian dibuat tinggian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sepry terjahit Sudah di kelim Sudah juga dijahit ketinggiannya Kemudian akan ditandai untuk menetakkan rumbai Saya akan menandai dengan pensil 30 cm Sesuai dengan ketinggian ya Ini saya pakai 30 cm Jadi tingginya untuk meletakkan rumbai juga 30 cm Sebetulnya bisa juga di setrika Tapi karena lagi-lagi bunda malah setrika Jadi tandanya pakai pensil saja ya Selamat menikmati! Kemudian sambung rumbai Ini yang saya bilang jahitan di atas Disambung di spray yang sudah kita tandai sebelumnya 30 cm Jahit keliling Tersuai dengan tanda yang sudah dibuat Terima kasih telah menonton! Jika sudah sampai di ketinggian pojok atau di ujung Di tiap pojokan Ini Ada tingginya itu Tetap jahit pelan-pelan saja Jangan sampai menjahit spraynya Di bawahnya kan ada spraynya ya Tapi hanya terjahit Belokkan juga sepatunya Selesai Sudah sampai di ujung Tarik 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 Sebetulnya untuk rumbai kain 2 meter Untuk rumbai nya ya Itu masih lebih Selesai Atau di beli 2 meter aja cukup Lumayan lebihnya Saya tidak pakai semua Ini sisanya Saya gunting dulu Untuk bawahnya Dan kelihatin Dan kelihatin Di keren Dan kelihatin Dan kelihatin selesai terakhir pasang karet is keempat pojok spraynya seperti biasa karet 1 meter saya bagi keempat jadi tiap sudutnya mendapat karet 25 cm jahit di setiap sudutnya jangan lupa ditarik kalau menjahit karet ya ini sebenarnya setengahnya ya pasti sudutnya kemudian ini sedikit saja saya tulang-ulang supaya kuat ya selesai semua karat terpasang di 4 sudut kita pasang dulu di tempat tidur inilah penampakannya cantik kan semoga bermanfaat assalamualaikum